kita akan mengganti konektor dari Xiaomi Redmi Note jadi yang pertama kita buka backdoor nya dulu seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah disini ya yang kita buka untuk mengganti ini ya yang kita ganti ini yang sudah tidak berfungsi lagi tidak mau masuk casnya harusnya sehingga kita ganti dengan yang baru selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 soket Xiaomi Redmi Note 4 ini akan kita pasang yang baru di pertama adalah kita pasang ini kemudian ini chipnya ini ya ini adalah tipe soket yang kecil ini termasuk yang kecil terima kasih 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 kemudian salah juga tetap pasang harus hati-hati kemudian 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 baru kita tutup lagi seperti ini setelah semuanya diterpasan lalu kita pasang lagi bangun satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian sudah selesai kita pasang kita pasang kembali sudah selesai kita tinggal mengeceknya apakah berfungsi dengan baik atau tidak ini sudah nyala ini sudah berhasil kita ganti konektor PCB jadi sukses selamat selamat menikmati